Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo dan Baca Pres Prabowo Subianto mengklaim tidak ada pembahasan terkait pencalonan putra sulung Presiden Jokowi Dodo, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil Presiden. Hal ini disampaikan oleh kedua Baca Pres tersebut usai jamuan makan siang di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 30 Oktober. Ganjar dan Pranowo mengatakan jamuan makan siang tersebut membahas hal yang ringan dan terkait kemajuan bangsa serta penyelenggaraan pemilu 2024 yang damai, aman dan tertib. Asik-asik kita ketawa-ketawa, ngomong nyanteng-nyanteng, gak berat-berat kok tadi. Ngomong makanan, nanya, kelihatannya pada ini ya, seger-seger ya gitu. Sudah keliling kemana aja gitu, kelihatannya kok ada yang tambah gemuk, ada yang tambah kurus gitu. Ya, kita semua ingin pemiliu yang baik, yang lancar, yang jangan ada. Saya kira kita menuju ke sana semuanya. Kita berharap seperti itu semua. Diketahui Presiden Jokowi Dodo mengundang tiga bakal calon Presiden dalam Pilpres 2024, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan, untuk makan siang bersama. Ada pun pertemuan Presiden Jokowi dengan ketiga capres tersebut diharapkan dapat membawa pesan persatuan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Aprilio Akbar, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, Muartakan. Terima kasih telah menonton!